Gerebuk vaksinasi yang digelar di Kompleks Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah disambut antusias oleh warga. Bahkan, sempat mengakibatkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Buna mengejar target 50% warga yang sudah divaksinasi, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Rabu Pagi, menggelar vaksinasi di sejumlah tempat. Di antaranya Gor Cetayu, sejumlah sekolah dan pasar tradisional, termasuk pasar Grogolan Baru. Sayangnya, karena terlalu antusias, warga mengikuti vaksinasi di Pasar Grogolan Baru, mengabaikan protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak menjaga jarak. Bahkan, di antara mereka juga terlihat tidak mengenakan masker. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Selamat Budianto, mengatakan, vaksinasi masal di sejumlah lokasi ini sebagai bentuk percepatan atau akselerasi guna mencapai target 50% untuk masyarakat umum dan 40% untuk lansia. Dalam langkah untuk percepatan atau akselerasi capaian vaksinasi sebagaimana dia diamanatkan di dalam impian dari nomor 3 tahun 2021, bahwa untuk bisa bertahan di level 2 ini, untuk minggu ini, kita berusaha mencapai sesuatu target yang ditetapkan, yaitu 40%, 50% untuk masyarakat secara umum dan 40% untuk lansia. Kadinkes yakin target tersebut tercapai karena sehari sebelumnya, vaksinasi sudah mencapai 49,40%. Namun target vaksinasi untuk lansia masih berat terpenuhi, karena saat ini baru mencapai 30,20%. Awan Egus, Kumpas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.